Kali ini Dunia Agit akan berbagi tips belajar efektif selama masa pandemi COVID-19. Sudah hampir 7 bulan kita semua melaksanakan pembelajaran secara dari karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan juga melanda Indonesia. Nah, dari bulan Maret itu kita semua dipaksa dan dituntut untuk menambah pengetahuan kita untuk menguasai aplikasi-aplikasi pendukung media pembelajaran secara online. Nah, karena belajar dari rumah ini kembali diperpanjang untuk daerah-daerah dengan zona merah, kuning, dan oranye, maka kita harus memiliki strategi tersendiri agar belajar secara daring ini menjadi lebih efektif. Bagaimana jika pandemi ini akan berlangsung lama, otomatis belajar dari rumah pun akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan mau tidak mau, siap tidak siap, kita semua harus berhadapan dengan ini semua. Masa pandemi ini memaksa kita untuk belajar lebih mandiri lagi dan mencari sumber-sumber belajar lain secara lebih kreatif. Tapi, ada kalanya kita semua merasakan bosan dan jenuh dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Sehingga materi dan pembelajaran pun menjadi tidak efektif. Nah, bagaimana sih caranya agar kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran ini tetap efektif? Mari kita simak video ini sampai selesai. Tips yang pertama, gunakanlah kota internet dengan bijak. Nah, sebagai pelajar ataupun mahasiswa, tentunya kalian sering ataupun memiliki hobi bermain game, menonton drama Korea, kemudian menonton Youtube, dan lain sebagainya. Sehingga saat waktunya meng-upload tugas, mencari sumber-sumber belajar, kalian kehabisan kuota. Nah, untuk itu, pergunakanlah kuota internet kalian itu secara bijak. Tips yang kedua adalah partuhi jadwal. Sekolah atau kampus tentunya telah memberikan jadwal tersendiri setiap harinya agar kalian, apa yang harus kalian persiapkan, apa yang harus kalian pelajari setiap harinya. Kalau di sekolah, tentunya tidak terlalu membebani kalian dalam belajar. Misalnya dalam satu hari itu, kalian mendapatkan dua materi, dan itu pun hanya sampai siang hari. Jadi, patuhilah jadwal itu, siapkanlah diri kalian dari pagi, mulai belajar siapkan segala sesuatunya agar pada saat siang kalian bisa istirahat ataupun mencari, mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tips yang ketiga adalah cek ulang tugas sekolah atau tugas kampus kalian. Nah, lakukan ini di malam hari. Upayakan setiap kalian buka handphone atau buka laptop, kalian cek lagi aplikasi media online kalian. Apa nih tugas yang belum saya kerjakan? Kemudian, adakah tugas-tugas atau materi-materi yang belum kalian pelajari? Tips berikutnya yaitu komunikasi dengan guru atau lulusan jika ada materi atau tugas yang tidak kalian mengerti. Karena dengan bertanya dan menjalin komunikasi, tentunya kalian akan lebih efektif memanage waktu, kemudian memahami materi secara lagi dalam, dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Tips berikutnya, catatlah setiap materi pokok. Karena mengapa? Karena dengan mencatat berarti kalian telah dua kali mengingat. Jadi, menggunakanlah buku tulis, ataupun bisa kalian mengetiknya di laptop ya. Tapi sebaiknya lebih baik kalian mencatatnya dengan pensil atau pena ya. Mengapa? Karena mencatat di buku itu akan melatih psikomotor kalian. Kemudian kalian lebih mudah mengingat kembali materi tersebut. Tips berikutnya, jangan stres. Luangkanlah waktu untuk berolahraga, misalnya, atau menonton film, mendengarkan musik, sampai benar-benar kalian itu merasa relax lagi untuk belajar. Mengapa? Karena ada kalanya setiap hari kita mengerjakan tugas sendiri, dan kadang-kadang secara virtual, dan itu membuat kalian bosan dan jenuh, bahkan ada yang stres. Nah, untuk menghindari hal-hal itu, kalian harus menyalurkan energi kalian dengan cara berolahraga, salah satunya ya. Tips berikutnya adalah, buatlah ruang belajarmu senyaman mungkin. Ya, kenali karakter belajar kalian. Apakah kalian ini termasuk tipe orang yang senang belajar sendiri, ataupun bisa belajar dengan kondisi bising. Nah, kalian bisa mengatur ruang belajar kalian sedemikian lupa, sehingga kalian menjadi lebih nyaman saat belajar. Tips berikutnya adalah, belajarlah dari mana saja. Kalian bisa belajar secara mandiri. Sekarang ini banyak sekali alternatif dan sumber-sumber belajar, misalnya YouTube, kemudian website, dan lain sebagainya. Ataupun buku-buku, kemudian buku-buku online. Sekarang juga sudah semakin banyak. Kalian bisa belajar secara mandiri dan cari referensinya. Kemudian, bagi kalian yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya sekolah menengah pertama, ataupun sekolah dasar, ataupun SMA, mintalah orang tua atau saudaramu untuk mendampingimu belajar mengapa, karena dengan adanya pendampingan, maka otomatis kalian menjadi lebih semangat. Kemudian, kalian bisa bertanya, tidak mencari sendiri, apa yang tugas yang tidak kalian mengerti dan tidak kalian pahami. Oke, itu tadi beberapa tips dari dunia agit mengenai cara belajar efektif di masa pandemi. Semoga video yang telah kami bagikan ini membuat kalian menjadi lebih termotivasi untuk tetap mengikuti pembelajaran secara daring, meskipun keadaan di Indonesia sekarang masih belum stabil, tapi sebagai pelajar, ataupun sebagai mahasiswa, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan menikuti ini. Demikian video kali ini, saya Fitriani, sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.